Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org kita lanjutkan pembuatan email sender, dan kita sudah mempunyai enable SSL dan saya memberikan mail sekarang, dan .from di from, saya memberikan sama dengan, dan new spasi, lalu mail address, lalu kurung buka kurung tutup, dan disini saya memberikan pengirim oke, seperti itu lalu selanjutnya setelah ini, saya memberikan tujuannya mail .to dan saya memberikan sama dengan lalu saya memberikan tag bob tujuan dan titik tag jangan lupa karena akan salah kalau tidak dikasih tag tb tujuan dot tag oh oke kurang add saya memberikan titik lagi dan add oke, seperti itu dan ini ternyata bukan sama dengan kurung buka lalu di belakang kurung tutup dan disini saya memberikan mail subjek adalah tema saya sudah membuatnya tadi mail dot subjek sama dengan tb dan tema lalu titik tag oke, dan disini adalah mail dot body dan di body saya memberikan tb pesan titik tag oke, seperti itu dan terakhir saya memberikan smtb svr dot send dan di send saya mempunyai kurung buka kurung tutup dan di dalamnya saya memberikan mail oke, sesuai dengan nama ini dan sekarang jika saya coba aplikasi saya dianggap virus jadi saya matikan antivirus saya dulu lalu saya coba lagi dan sekarang saya sudah mempunyai semacam ini sorry saya menuju ke design lagi dan di password saya memberikan informasi ini saya memberikan true di use system password klik dua kali maka akan ada true dan sekarang jika Anda coba saya sudah mempunyai password yang tidak kelihatan dan disini saya memberikan nama emailnya dan disini saya memberikan email tujuan saya menggunakan asa tutorial at gmail dot com dan temanya adalah tes tutorial tutorial gmail sender mungkin semacam itu mungkin semacam itu dan disini saya masih belum mempunyai tombol yang aktif dan saya membutuhkan informasi lagi disini saya membutuhkan satu yang namanya timer saya klik dua kali timer dan saya menuju ke form saya melihat form load di form load saya memberikan timer 1 dot start oke lalu saya memilih timer disini timer oke timer dan disini saya memberikan tick otomatis sekarang saya sudah mempunyai semacam ini dan disini saya membutuhkan semua informasi yang ada disini 1 2 3 4 5 saya membutuhkan informasi 5 ini dan saya letakkan disini dengan if if saya memberikan tb nama dot tag tidak sama dengan kosong saya memberikan ini lalu dan dan saya memberikan tb password dot tag tidak sama dengan kosong oke dan saya memberikan n lagi dan tb lalu tujuan dot tag tidak sama dengan kosong dan n lagi lalu tb tema dot tag tidak sama dengan kosong dan n lagi lalu tb pesan dot tag tidak sama dengan kosong saya enter dan otomatis saya sudah mempunyai semacam ini dan disini saya memberikan b kirim dot enable sama sama dengan true oke hanya semacam itu dan sekarang saya start debugging lalu saya memberikan informasi password lalu namanya dan disini tujuannya lalu at gmail dot com dan disini temanya adalah testing tutorial gmail sender oke saya memberikan semacam itu dan kirim email lalu saya menuju ke email saya dan saya login sebagai email tujuan tadi mudah mudahan berhasil dan disini saya sudah mempunyai testing tutorial gmail sender dan jika terkirim berarti sukses oke sekian pembuatan gmail sender anda bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengirim dari atau ke email yang lain dan anda bisa mencoba setelah anda membuat aplikasi ini silahkan coba ke email lain atau ke beberapa email yang anda miliki dan yang terpenting adalah anda memilih smtb dan pod yang sesuai dengan email pengirim intinya hanya disitu dan semoga anda menyukai tutorial yang sudah saya buat jika anda menyukainya pastikan untuk subscribe di youtube saya atau kunjungi asestudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial disana oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati